Intro Sahabat Kompas.com Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan kuota haji Indonesia pada pertengahan April 2022. Terkait hal ini, Direkturat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Dirjen PHU lantas mengoptimalkan masa cuti lebaran guna finalisasi data jemaah yang berhak berangkat tahun ini. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan, finalisasi harus segera diselesaikan agar data tetap jemaah haji reguler yang akan berangkat dapat diumumkan. Sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk bersiap. Ada pun kriteria jemaah haji yang berangkat tahun ini adalah mereka yang berusia maksimal 65 tahun atau kelahiran sebelum 30 Juni 1957. Selain itu, para jemaah haji juga harus sudah menerima vaksinasi lengkap COVID-19. Saiful mengatakan, pendataan jemaah haji reguler berhak berangkat tahun 2022 telah selesai dan proses berikutnya adalah penerbitan SK Dirjen PHU. Saiful menyampaikan bahwa data final jemaah berangkat tahun 2022 akan diumumkan melalui laman www.haji.kamenat.go.id Sebagai informasi, pemerintah Arab Saudi melalui aplikasi e-Haj mengumumkan bahwa jemaah haji reguler mendapat 92.825 kuota. Kemudian, kuota untuk haji khusus ditetapkan sebanyak 7.226 orang. Sementara itu, kuota petugas tahun ini adalah 1.901 orang. Dengan demikian, total jumlah kuota haji Indonesia tahun ini adalah sebanyak 100.051 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!